Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala marah bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita drama rumah tangga Dengan judul Selamanya, Benalu Melanjutkan dari part kemarin Oke, seperti biasa sebelum keceritanya bagi kalian Yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu meributkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like Oke, terima kasih Hensu Just try to keep up with me Sebelumnya Saya sudah buatkan jadwal buat bu Padma Dan itu masih berjalan Kalaupun saya mau buatkan jadwal Hanya tinggal mengganti nam bapak disana Ia tersenyum menyeringai Sepertinya tak senang aku menyaut Mama aku terakhir bekerja hari ini Dan kamu sudah selesai melayaninya Mulai hari ini juga Kamu akan menuruti semua perintahku Dan tidak lagi mamaku Aku tidak mau tahu jadwal yang kamu buat Yang aku tahu sekarang Kamu harus memulainya dari awal Dan aku minta dibuat untuk kebutuhan sebulan Hah, ku tarik nafas dalam-dalam Kemudian mengembuskannya secara perlahan Setelah hanya aku berusaha untuk tersenyum Senyuman di bibirnya saat aku tersenyum padanya Layaknya ia jijik padaku Hah, dasar orang stres Baiklah pak Saya akan kerjakan jadwalnya sesuai dengan yang bapak mau Kalau tidak ada lagi keperluan Saya permisi Kataku masih berusaha menahan sabar Harus kamu selesaikan hari ini Kalau tidak sempat berarti kamu bawa pulang saja Dan ingat besok pagi Sekira pukul tujuh semuanya sudah selesai Untuk sementara itu saja yang kamu selesaikan Kamu boleh pergi Ia kemudian melanjutkan dengan aktivitasnya Membaca berkas di tangannya Seperti saat aku masuk ke ruangan Bupatma ini Untuk pertama kalinya tadi pagi Wajah yang tertekuk membuat Sarah tertawa melihatku Aku meliriknya dengan pandangan tak senang Ia kemudian menutup mulut untuk menghentikan tawanya Kayaknya baru saja mulai dipanggil Begitu keluar wajahmu sudah kayak baju gak disetrika semingguan Kusut banget Ada apa sih? Aku menghala nafasku dengan kasar Biasanya sama Bupatma hanya minta mengerjakan jadwal seminggu Karena akan banyak perubahan jadwal yang biasanya kita sesuaikan Tapi anaknya malah memintaku membuatkan jadwal untuk sebulan penuh Dia tidak mau tahu dan katanya besok pagi pukul tujuh Sudah ada di mejanya Apa gak gila itu? Ya kamu tahu sendiri menyusun jadwal bukan asal mencoret kereta saja Harus dibolak-balik memahasikan klien bisanya ketemunya kapan Untuk jadwal seminggu aku membutuhkan waktu kerja seharian Lah ini Jadwal untuk sebulan malah dia minta harus selesai besok pagi Kayaknya ada yang gak waras tuh orang ya Mungkin cross-writing kali otaknya Bikin pening saja Omelku Sarah tertawa kembali Rasanya puas sekali tertawanya Belum saja kamu mendapat giliran di perintahnya Kamu pasti auto mengangah dengan kemaunya yang tidak masuk akal itu Aku sudah sial kedua kali harus berhadapan dengan dia Semoga saja dia tidak menggaguku dalam beberapa jam ke depan Sampai waktu bubaran kantor Harapku Sarah nampak langsung menunduk Aku bingung Begitu aku menoleh Ia baru saja keluar dari ruangannya dan berjalan menuju ke meja kami Ia menyerahkan berkas ke meja Sarah Tolong kamu kerjakan ini ya mbak Oh mbak Sarah Aku sudah lakukan pemeriksaan dan ada beberapa titik yang kutandai Itu kerjaannya masih salah Tolong diperbaiki Setelah menyerahkan berkas Ia kembali ke ruangannya atau lebih tepatnya ruangan bupat ma Apa? Minta tolong? Kok dia ngomongnya baik banget dengan Sarah? Ada apa kalau berhadapan denganku? Apa karena dia marah aku memanggilnya petugas keamanan tadi? Hmm Sepertinya dia memulai perang denganku ya Kayaknya biasa aja tuh Hmm Kamu nyancar kali yang lagi sensi Eh Ngomong-ngomong sama juga ya Aku yakin cewek-cewek di kantor pasti klepek-klepek Kalau nanti Bud Patman mulai merkenalkan dia sebagai CEO baru Waduh Rasanya mata ini langsung fresh Sarah terus aja menyerocos Aku pun tak peduli Eh Serius amat yang disuruh lemburan Santai aja kali tak Biasanya bos kayak dia Harus kita bawa santai Biar suasana kerja hidup jadinya Tambahnya lagi Hmm Santai Pak Lalo Gimana mau santai disuruh buat jadwal buat sebulan Nyuruh gak salah-salah bikin tensi naik aja Sambutku masih memasang wajah kesal Hmm Memangnya kamu sudah tensian gitu Kayaknya enggak deh Udah deh Kerja jangan banyak ngeluh Pastikan aja kerjaan yang diminta diselesaikan Aku juga rela lembur panjang Asalkan bisa terus memandangi wajah tampilnya itu Hmm Mana senyum tipisnya itu manis lagi Aku menggeleng-gelengkan kepalaku Ya Sarah memang tidak bisa lihat barang bagus Meluncurlah kata-kata pujian selalu dari bibirnya Hanya saja setiap orang yang dia suka Selalu saja tak membalas cintanya Dan lagi-lagi nih Anak masih buta menjumblu Aku sih gak heran Soalnya tinggal Sarah kalau sudah suka Memang agak bucin Sehingga membuat cowok risih karenanya Gami tak lagi bercakap-cakap Lebih memilih menyelesaikan pekerjaan masing-masing Aku juga harus melakukan panggilan kepada para klien Dan memastikan jadwal mereka benar-benar kosong Saat meeting dengan CEO baru ini Tak terasa waktu makan siang Aku masih berkutat dengan pekerjaanku Sementara Sarah kulit sudah siap meninggalkanku untuk makan siang Kita makan di kantin yuk Kerjaan terus saja dulu sebentar Perut wajib diisi loh Aku ragu Sebab jika sampai besok pagi kerjaan tidak rampung Entah bentakan apalagi yang akan kuterima Atau mungkin tatapan dinginnya yang menusuk sampai ke jantungku Ayolah sebentar aja Makan juga gak sampai 15 menit Lagian jam segini kamu teleponin orang Sementara orang juga lagi sibuk makan siang Yang ada kamu tuh ganggun orang Ayo Sebentar saja Elita Maharani Putri Tempe Ih Mimiku aja Sarah membuatku tertawa Enak aja sih main ganti nama orang Sejak kapan nama aku ada tambahan putri tempenya Sembaran kamu Yaudah aku ikut makan siang Tapi janji gak lebih dari 15 menit ya Karena aku wajib selesaikan pekerjaan disini Kalau di rumah sudah agak sulit Apalagi kalau jam kerja Eka sudah selesai Semua urusan Vena aku yang urus sendiri Sebutku Sarah mengangguk pasti dan tersenyum puas Karena berhasil mengajakku istirahat makan siang di kantin Saat masuk ke dalam lift Beberapa orang laki-laki dari divisi pemasaran sudah ada di dalam Begitu aku menutup pintu lift Tiba-tiba saja Bupatma bersama Raihan Jika turut masuk dan kami serta mengangguk hormat Elita mau ikut makan siang sama ibu Aku gegas menggeleng Saya sama Sarah mau makan di kantin bu Mengejar makan siang yang terdekat saja Karena mau segera menyelesaikan pekerjaan Bupatma mengangguk seraya tersenyum Setelahnya kami saling diam Raihan yang ada di sampingnya Seperti biasa memandang ke depan tanpa ekspresi Hih persis robot nih orang Aku memang harus menolak Sebab biasanya Bupatma akan makan di restoran favorit Dan memakan waktu sampai 2 jam Baru kembali ke kantor Dan itu rutinnya lakukan Kecuali ada kerjaan mendadak Biasanya ia akan meminta pihak restoran delivery order makanannya Ya namanya juga orang kaya Makan siang aja di restoran Aku sih sama Sarah lebih memilih makanan pinggir jalan saja Ketimbang makan di restoran Sekali makan Maka dipastikan gaji 10 hari langsung lenyap Begitu pintu lift terbuka Aku dan Sarah langsung ke kantin Ini yang berjarak beberapa meter saja dari pintu lift Seperti biasa aku memilih menu serba kentang Sementara Sarah yang punya bodi tetap bagus meski makan banyak Lebih memilih makanan nasi dengan lauk sesuka hatinya Aku memang lebih memilih makanan kentang sebagai ganti nasi Nasi merah hanya sesekali saja ku makan Sebagai seorang sekretaris aku memang harus menjaga bodiku Apalagi setelah melahirkan vena Muncul beberapa lemak di beberapa bagian tubuhku Yang membuat bobotku naik hingga 8 kilo Beruntung aku sudah bisa menurunkannya perlahan Dan kini hanya tersisa 2 kilo saja lagi Tak membutuhkan waktu lama Kami sudah selesai dengan makan siang Dan bersiap kembali ke habitat kami masing-masing Begitu kembali aku tersentak dengan kehadiran Reyhan Yang berdiri persis di depan mejaku Dan meja Sarah yang bersebelahan Aku dan Sarah saling memandang Sarah sama bingungnya denganku Di tangannya aku lihat memegang kertas yang tadi sedang ku kerjakan Mati aku Entah apa lagi kesalahanku Dari penampakan wajahnya saja aku sudah paham Bahwa mungkin saja jadwal yang aku kerjakan tak sesuai dengan keinginannya Pak Sapa aku Dengan suara selebut mungkin Ia terus memperhatikan kertas di tangannya Setelah menaruh kertas tadi kembali Tanpa bab ibu Ia melenggang pergi Sarah menutup mulutnya sebisa mungkin Tak menimbulkan suara saat tertawa Kok Kayaknya ada dendam pribadi tuh Orang ya sama kamu Tak Tadi sama aku ngomongnya baik-baik aja Pas giliran kamu Kok dicuekinnya ya Lucu juga ya Pak Reyhan itu Sarah masih saja tertawa Lucu dari mana? Dari Hongkong Bagi ku diam menyeramkan Setiap ku tanya gak pernah mau jawab Entah mulutnya selalu saja terkunci dan sulit terbuka Apa mungkin hari ini aku pakai baju terbalik? Atau Ada riasanku yang mencolok? Atau mungkin pakaiannya yang terlalu terbuka? Gimana sih menurutmu? Cecarku Sarah lantas memindahiku kemudian menggeleng Hmm Suma biasa aja Kamu selalu dendam lebih natural dari aku Pakaian kamu juga lebih sopan dari aku Satu lagi Pakaianmu juga gak kebalik Selalu pas yang kamu pakai Selalu bisa matchingin pakaian kok Semuanya perfect Entahlah Atau mungkin Dia hanya suka sama cara berpakaian seksi kayak aku gini Kalau kamu mungkin gak masuk dalam standarnya makanya dicuek Aku membenarkan ucapan Sarah Bisa jadi sih Tapi Bagiku berpakaian seperti ini sudah bagus Aku gak Ya aku gak mau lah berpakaian seksi Terutama sampai Beberapa senti di atas lutut Gak mau juga Aku mengubah penampilan hanya karena ingin supaya dia tidak lagi cuek sama aku Ya terserah dia lah Yang penting aku akan berusaha menyelesaikan sama pekerjaan ini dikasih Titik Gitu aja kok repot Aku dan Sarah gegas mengerjakan pekerjaan yang tadi sempat tertunda karena jadwal makan siang kami Baru saja sekitar 10 menit berkutat dengan kertas Tiba-tiba saja masuk panggilan dari Erlangga Ya semoga saja ada kabar baik Tak Untuk gugatan cerai kamu sudah aku ajukan ke pengadilan agama Kita hanya tinggal menunggu Oh iya Untuk sementara kita tidak akan membahas perceraian kamu dulu ya Sebab aku sama kakakku lagi cari mamaku yang menghilang dari rumah Kami semua bingung Karena hampir seharian dia menghilang Mana mamaku sudah mulai peikun lagi Ya Allah Kasihannya Erlangga Apa kamu sudah mencoba melapor ke polisi Soal kehilangan mama kamu Atau menyebarkan kertas bergambarkan mama kamu di setiap inci kota Siapa tahu saja ada yang melihat dan bisa mengabari Tiba-tiba aku menyeletuk memberi saran Hmm Iya kamu benar Kenapa gak terpikirkan ide begitu ya sejak tadi Aku pusing Rasanya mau gila saja kehilangan orang yang aku sayangi Hmm ide kamu ada benarnya Oke lah Mungkin aku sama kakakku akan melakukannya Makasih ya tak ya Aku hanya menjawab oke Kemudian panggilan kami tutup Berharap semoga saja mamanya Erlangga juga kusuma akan segera ketemu Aku ingin saja membantunya Hanya saja aku juga punya anak Dan pekerjaan yang aku sendiri bingung harus melakukannya dalam waktu cepat Ya baru saja dapat bos baru yang membuatku tensi mau tak mau menyelesaikan semuanya sesuai perintahnya Aku tak mau mendapatkan cap sebagai sekretaris yang tidak capable 15 menit kemudian sebelum selesai waktu kerja Bu Padma mengumumkan bahwa benar hari ini adalah hari terakhirnya bekerja Dan akan digantikan oleh anaknya Reyhan Syaputra Dalam pengumuman sekaligus perkenalan CEO baru itu Tentu saja disambut baik oleh para karyawan terutama cewek-cewek Yang tak pernah bisa melihat barang bagus termasuk sera Namun tidak denganku Bagiku ini awal dari kesengsaraanku Akan tetapi bukan Eli Tamahara ini namanya Jika tidak bisa membuat Reyhan suka dengan kinerja aku nanti Kesan pertamanya hampir sama dengan saat pertama kali aku bekerja di kantor ini Ya dulu Bu Padma juga begitu terhadapku Namun lama kelamaan akhirnya dia suka dengan pekerjaanku Padahal Bu Padma termasuk orang yang sangat cerewat sekali Dan maunya semua berjalan serba sempurna Jadi aku juga memiliki keyakinan Akan dapat menaklukkan Reyhan Walau mungkin akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar Ya bagiku yang namanya pekerjaan tidak melulu Hanya suka saja yang diterima Duka pun harus ditelan bersamaan Begitu bubaran kantor aku memutuskan pulang ke rumah segera Tentu saja dengan beberapa berkas yang kubawa pulang Dan menyertai perjalananku Yang seharusnya kugunakan waktu untuk bersirah dan bermain dengan vena Ya nasib lah namanya juga single parent Mesti strong Sampai di rumah rasanya semua beban di kantor terlepas begitu saja Apalagi melihat senyum manis vena Ketika menyambutku di ruang tengah Ia yang mulai aktif tengkurap membuat eka sedikit kewalahan Harus ekstra diperhatikan ya Karena sebentar-bentar mau tengkurap Kalau kelamaan tengkurap malah ngomel-ngomel gak jelas sambil menangis Lucu vena mbak Makin hari bikin tambah gemes deh Lapor eka ketika aku baru saja menggendong anak semata wayng gue itu Ya anak mama sudah mulai aktif ya Aduh sudah harumnya aja Mamanya kayaknya masih bau Bau berkas dari kantor Suaraku sedikit saja menimbulkan kekehan vena Aku dan eka menyambutnya dalam tawa Rasanya apapun kesulitan yang kuhadapi betapa besar beban hidupku saat melihat wajah cantikan aku Semuanya akan lupa begitu saja Luar biasa aku telah mendapatkan malikat kecil dalam hidupku Syukur yang teramat besar untuk apa yang sudah kudapati selama ini Bagiku masalah yang kuhadapi hanyalah cobaan agar aku lebih bijak Dan dewasa dalam berpikir Allah subhanahu wa ta'ala tetap sudah memberikanku yang terbaik Terbaik untukku Oh ya Tadi sebelum pulang aku singgah membeli pizza Kamu ambil lagi di mobil Satu kotak bawa kesini Dan satu kotak lagi kamu bawa pulang ya Titahku kepada eka Ia menurut setelah selesai waktu kerjanya Aku juga memberikannya uang bonus yang aku siapkan saat dalam perjalanan pulang tadi Eka sudah bekerja dengan baik Dan aku sangat suka dengan hasil kerjanya Terima kasih ya mbak Semoga apa yang mbak kasih ke aku akan menjadi berkah Dan ladang pahala bagi mbak dan vena Aku mengaminkan ucapannya Tak lama ayah pun pamit Setelah berkutat dengan vena dan aku selesai menidurkan vena Aku mulai pekerjaanku kembali Di setelah pekerjaanku ada panggilan masuk dari air langga Aku pun menyambutnya Beruntung kamu sudah memberitahu ku ide untuk melapor ke polisi Dan membuat pengumuman siang tadi Mamaku ketemu Dari pihak rumah sakit yang mengabarkan kalau mamaku katanya diserempet mobil Jelasnya aku melongo mendengarnya Siapa yang begitu tega menyerempet orang yang tidak berde begitu Tega sekali Air langga mengalah nafas panjang Entahlah Kami malah bersyukur kepada pedagang sayur keliling Yang menemukannya lalu membawanya ke rumah sakit Mana ibu Amina sudah membayarkan uang administrasinya Baik sekali hati orang itu Besok pagi Sekali aku akan mengunjungi rumah perempuan itu Berniat ingin membalas budi Karena sudah menyelamatkan mamaku Saking paniknya Suster yang bisa merawat mamaku dengan segera Dipecah sama kakakku kusuma Memang kakakku orang yang paling tegas Kalau aku sih gak tegaan Kata kakakku hanya begitu cara menghukum orang yang lalai menjaga mama Urainya Sesekali aku merata berkas yang ada di hadapanku Kapan ini akan selesai jika air langga terus menyerocos bercerita Oh, oh iya Yaudah maaf aku mengganggumu ya tak Aku hanya senang sekali karena mama ketemu Dan kamu pencetus ide sampai mama ditemukan Makasih ya Yaudah Assalamualaikum Setelah menjawab salamnya panggilan kami hantikan Untuk menyelesaikan pekerjaan kantor Aku memutuskan membuat kopi agar membuat mataku terjaga lebih lama Karena masih banyak yang harus kukerjakan Aku beruntung Fena sudah tertidur lelap Cukup lama juga ya baru tertidur Fena sudah tahu minta diajak bermain Setelah benar-benar lelah Barulah ia minta susu dan tidur Saat aku membuat kopi aku melihat sekelibat bayangan Seperti orang yang sedang mengintip di jendela dapur Yang hanya terpasang setengah saja gordenya Bulu kuduku serasa merinding dan mulai ketakutan Aku khawatir kejadian tempoh hari akan terulang kembali Dengan wajah takut aku mengambil kayu pemukul yang kuletakan tidak jauh dari komporku Dengan berjalan berjincit Aku mulai ikut mengintip dan melihat ke kanan dan kiri Di bagian rumah Tapi ternyata sama sekali tidak ada orang di sana Padahal dari ekor mataku Jelas tadi Menangkap bayangan hitam yang bergerak persis di jendela dapur Perlahan Aku mulai memeriksa satu persatu pintu Semua pintu terkunci dengan baik Dan saat merasa aman Aku memeriksa kamar dan masih melihat Vena tertidur dengan senyum di wajahnya Setelahnya aku melangkah menuju ke ruang tengah di mana semua pekerjaanku berada Mataku membelalak Ketika melihat berkas yang aku kerjakan Sudah dalam keadaan robek tak karuan Rasanya aku ingin menangis melihatnya Jadwal yang sudah aku susun Sejak dari kantor hingga di rumah selama 2 jam berjalan siat-siat Sementara jam sudah menunjukkan pukul 11 malam Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan besok Bagaimana akan menghadapi Rehan dan menjelaskan semuanya Aduh aku benar-benar menangis kali ini Terduduk lemas di sofa Hah? Kok bisa? Lagi-lagi aku menghubungi Sarah untuk membantuku di tengah malam Mengerjakan tugas dari Rehan CEO baru kami Semua pintu sudah terkunca dengan baik Dan kamu tahu Pintu depan juga sudah dipasang alarm Tapi entah kenapa tiba-tiba saja pekerjaanku jadi ambrodul begitu deh Aku hanya merasa tidak enak saja Karena dengan ekor mataku melihat penampakan bayangan hitam di jendela dapur Saat aku ingin membuat kopi Tapi begitu aku cek ternyata bayangan itu tidak ada Lalu aku kembali memeriksa satu persatu pintu Dan semuanya aman Mengecek Vena pun aman Tapi Begitu aku kembali ke ruang tengah Keadaannya sudah seperti ini Aku menjelaskan dengan dada yang terasanya sangat sesak Seperti di hujam ribuan jarum Selain kamu Siapa lagi yang tahu kode alarm dan kunci di rumah ini Tanya Sarah sembari mengumpul semua berkas yang dalam keadaan robek dan berampuran Eh kak Hanya dia saja Dan dia sudah pulang sejak sore tadi Kalau dia rasanya tidak mungkin Sebab jarak rumahnya dia ke rumahku saja cukup jauh Dan dia setelah pulang pasti mengurus kedua adiknya kan Sarah mengangguk-anggukkan kepalanya Berarti Siapa lagi yang tahu ya Masa iya tokang pasangnya seusil itu mengganggu kamu Ini sudah kejadian kedua kalinya Mana pekerjaan perehan lumayan banyak Oh iya Gimana dengan CCTVmu Tukas Sarah Aku membantunya mengumpulkan berkas bekas yang tercecer Segera aku gapai-gawai dan melihat penampakan CCTV Anehnya Layar semuanya hitam dan ketika memeriksanya Seluruh kamera CCTV ditutup oleh kain hitam Aku dan Sarah melongo Segera aku buka kembali kain yang menutupi pandangan CCTVku Siapa yang melakukan ini ya Sepertinya ada yang iri dengan pekerjaanku dan mungkin Ingin aku dipecat sampai-sampai membuat pekerjaanku terbengkale begini Jawabku Sarah berusaha tersenyum Gampang Tenang aja masih ada Sarah disini Aku akan bantu kamu sampai subuh Biarlah mata kita mengantuk nanti di kantor Yang penting tugas selesai Kebetulan aku juga tadi masih begadang Karena baru saja melesekkan tugas dari perehan Sudahlah Sebaiknya ini kita selesaikan cepat Saranku gunakan laptop aja Biar cepat dikopi Dan pekerjaan cepat selesai Ayo mulai Senyum Sarah menenangkanku Cira sekali muka kalian pagi ini Lagi senang ya kalian Sapa rehan yang ternyata berada persis di belakang kami sesaat Akan memasuki kantor Iya pak Yang namanya kerja harus bersemangat Biar semua fibasnya positif menyebar Saud Sarah dengan santai Aku lebih memilih diam Aku beruntung Karena lembur kami semalam hingga pukul 3 pagi Akhirnya terselesaikan dengan baik Semuanya berkat bantuan Sarah Lagipula berkas yang dirobek masih bisa kami lihat Dan tinggal di ketik ulang Rehan berjalan mendahuli kami Dan langsung masuk ke dalam ruangannya Aku bertaruh hanya dalam beberapa detik lagi Intercom di mejaku pasti langsung menyala Tanda panggilan darinya Aku tersenyum saat melihat lampu merah menyala Pada benda mati tersebut Gegas aku melangkah ke ruangannya Dengan membawa berkas yang sudah aku selesaikan Sebelumnya aku dan Sarah tersenyum senang Ini berkas yang bapak minta Hari ini jadwal bertemu dengan pihak Belum lagi aku menyelesaikan kalimatku Ia segera memotong ucapanku Untuk 2 hari Aku membuat jadwalku sendiri Aku akan bertemu dengan klien Yang mengelola usaha di bidang jasa penerbangan Dan itu akan aku kulakukan selama 2 hari ini Jadwal yang sudah kamu buat Unturkan selama 2 hari Hari ini juga kamu akan ikut denganku Ketemu dengan klien Hah Mulutku mengangam mengendengar kata-katanya Takjub Karena hasil lemburku bisa ia kacaukan dengan sesantai ini Aku bahkan sampai menangis sesenggukan Karena merasa kerjaanku akan mendapatkan hukuman yang parah Karena tidak bisa menyelesaikan tepat waktu Dan Apa tadi Ia meminta aku ikut untuk bertemu dengan klien Setauku yang punya tugas itu Sarah Karena dia bagian lapangan Sedangkan aku standby di kantor saja Untuk tugas lapangan biasanya Bu Sarah Sedangkan saya hanya bertugas di kantor Jawabku membuat matanya menatap tak senang kepada aku Aku harus meneguk salifaku menatap mata langinya itu Sesuatu yang biasa kamu lakukan dengan Bu Fatma Jangan pernah kamu ulang saat aku menjadi pimpinan disini Semua aturan mengikuti apa yang aku terapkan Kata Bu Fatma Kamu itu karyawan teladan dan salah satu sekretaris sandalannya Tapi yang kulihat hanya segini ya Perempuan yang tahunya banyak mulut saja dan kerjaannya juga masih diragukan Rasanya hancur duniaku saat ia meremehkanku Bayangkan saja Aku sudah berusaha semaksimal mungkin bekerja dengan baik Bahkan kejadian semalam ku anggap banyak cobaan Karena sempat mengabadku menyelesaikan pekerjaan bahkan mataku Dan juga Sarah masih sangat berat Karena mengantuk melanda Tapi Begitu sampai di ruangannya saja Tanpa melihat jadwal Ia sudah membuat keputusan sendiri Aku hanya menyuarakan apa yang biasa aku lakukan Namun jawabannya sangat menohok dan membuatku dia membisu Maafkan saya pak Saya akan ikut Dengan bapak Meeting dengan klien di luar Jam berapa jadwalnya pak Biar saya bisa siapkan diri Kata aku Dengan bahasa yang ku lembutkan Ya meski dongkol sudah sampai dibunuh pun Sabar dan tenanglah Elita Istilah yang tepat untuk menggambarkan suasanaku saat ini Yakni berrakit-rakit ke hulu beranak-renak ketepian Biarlah awalnya saja siang sakit Namun siapa tahu kedepannya aku akan merasakan hasilnya Yang terpenting stok sabar Harus diperluas, diperlebar Dan entah apalagi kata-kata yang cocok untuk itu Kamu sudah siap? Buat apalagi mau siap-siap? Kamu tinggal keluar ruangan dan membawa berkas yang kamu serahkan ini Lalu saat aku keluar Kamu langsung pergi denganku Kita satu kendaraan saja Mobil inventaris tinggal saja di kantor Aku tahu lagi banyak bicara Lebih baik mengikuti daripada salah dalam berucap Si Eoma Sultan Suka-suka dia Aku hanyalah hamba sahinya saja Harus menurut suka ataupun tidak Dalam 10 menit aku sukses berjalan di belakangnya Semua mata tertuju pada kami Pasti semua karyawan disini bertanya-tanya Mengapa aku yang keluar bersama CEO Dan Sarah malah ditinggal di dalam kantor Begitu sampai di depan mobilnya Aku terpaku dan tak mau salah lagi dalam bertindak Supirnya membukakan pintu untuknya Dia langsung duduk di tengah Kemudian matanya memandangku meminta agar aku juga duduk persis di sampingnya Sekitar 40 menit Mobil berhenti di sebuah restoran Ternyata pertemuan dilakukan di tempat makan Aku berpikir pertemuan akan dilakukan di kantor klien Tapi ternyata aku salah Mataku memindai keadaan sekitar Kita tidak bertemu klien disini Aku mau sarapan pagi dulu Kalau kamu mau sarapan juga Silahkan pesan Sialan Aku pikir akan bertemu klien Ternyata dia malah mau bersantai sarapan pagi di restoran Aduh Aku menggelengkan kepala dan baru sadar Ia tak melihatku sama sekali Saya sudah sarapan tadi di rumah bersama Sarah Kami lembur mengerjakan tugas dari bapak sejak semalam Rasanya sudah banyak kopi dan makanan hampir ke perutku Menemaniku lembur tadi malam Aku menutup mulutku yang keceplosan Apalagi saat melihat matanya yang menatap tajam ke arahku Maksudnya pekerjaan yang aku serahkan ke kamu Kamu malah minta bantuan ke Sarah Itu artinya kemampuan kamu sebagai sekretaris dipertanyakan Sebenarnya kamu bisa kerja apa enggak sih Ya Allah Sakit sekali rasanya Mendengar mulut lancipnya itu mengatakan aku bukanlah sekretaris yang bisa diadalkan Wajahku pasti memerah padam Saat ini menanam arahku Segera aku tarik nafas dalam-dalam kemudian mengebuskannya perlahan Sebenarnya kerjaanmu apa? Sampai-sampai kerjaan begitu butuh teman Sekretaris macam apa kamu? Kali ini Ia seperti mengulang kata-katanya barusan Hanya saja dalam bahasa yang lebih sederhana Pelan Tapi menyakitkan Saya sejak kamar ini sudah mengerjakan tugas yang bapak perintahkan Dan ditambah lembur di rumah Tapi ada orang yang entah dari mana masuk ke rumah saya Kemudian mengubahkan peri kertas yang sudah saya kerjakan Bukan hanya itu semua Kertas-kertasnya dirobek dan Karena waktu yang mepet Aku meminta bantuan Sarah Supaya saat pagi sesuai waktu yang bapak minta Pekerjaan selesai Terangku Seraya menatap mata langnya Aku tak takut dengan bentakannya Hanya aku perlu meluruskan semuanya Sebelum ia memfonisku yang tidak-tidak Ia sempat terdiam dan mengelah nafas berat Tetap saja itu namanya corang Kamu yang sekretaris utama disini Tapi kamu malah tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu sendiri Bukannya kamu lihat sendiri Kalau Sarah juga kukasih tugas Dan pagi ini pun dia pun selesai Apa dia juga mengerjakan tugasnya Bersama kamu Aku menggelengkan kepalanya Sarah sudah lebih dulu selesai sebelum ku panggil ke rumah Aku hanya meminta bantuannya Ia langsung memotong ucapanku Hanya katamu Hanya meminta bantuan Itu adalah tanggung jawabmu Dan itu tugas perdana-mu dari aku bosmu sekarang Bukan lagi bupat mak Tapi mengapa tugas kecil itu saja kamu lalai Kamu memang tidak becud dikasih tanggung jawab Air mataku akan menitik Sebisa mungkin ku tahan Segera aku izin ke kamar mandi Di dalam kamar mandi restoran Aku menumpahkan semua kekesalahanku pada Rehan CEO yang cukup menyebalkan itu Air mataku tumpah dan memberi jejak pada pipiku Aku tak tahan lagi dengan semua kata-katanya Aku terus menangis mengeluarkan rasa sesak di dadaku Setelah aku mencuci muka dan kembali duduk di depannya Yang sudah dengan santai menyantap makan paginya Tanpa rasa bersalah Karena sudah membentak-bentaku tadi Aku juga tak peduli Pura-pura sibuk dengan minuman di depanku Sesekali mengecek foto-foto Vena di handphone ku Biasanya saat melihat senyum Vena Seberat apapun kejadian yang ku hadapi Akan membuatku lebih tenang Sekarang waktunya kita ketemu klien Ingat Semua berkas yang ku suruh kamu bawa tadi Pastikan kamu persentase di depan klien Ya Tuhan Hobi sekali orang ini memberi perintah dadakan Soal persentase tidak dia beritahu sebelumnya Ya karena aku juga belum terbiasa persentase di depan klien Persis tugas tersebut dilakukan Bu Fatma ditemani Sarah selama ini Aku fokus menyiapkan banyak saja Sepertinya aku akan semakin tersiksa Bila berlama-lama berdekatan dengan makhluk satu ini Aku juga malas menjawab apapun yang dia perintahkan padaku Cukup diam dan mengangguk saja Maka dia juga tidak akan berpanjang lebar berbicara Yang hanya akan semakin membuat hatiku menciut Mentalku tak cukup kuat berhadapan dengan rehan arogan sekali Selang dua jam setelah bertemu klien Aku berhasil melakukan presentase dengan baik Padahal jelas sekali aku tak melakukan persiapan sama sekali Beruntung kebiasaanku dulu suka melakukan presentase dan berdebat saat kuliah Membuatku bisa dengan mudah melakukannya Apalagi memang aku yang menyiapkan materinya Dari mata alang rehan Aku tahu dia puas dengan hasil kerjaku Hanya saja aku tak mau lekas berpuas diri Karena khawatiri akan mengeluarkan kata-kata yang membuatku don lagi Sebaiknya aku simpan saja rasa puas dan bangga aku Kurasa dia akan bilang kalau Sarah atau mamanya jauh lebih baik dariku Dan aku lagi-lagi masa harus nangis di pojokan Kan gak lucu? Kami puas dengan penjelasan D. Elita Mahareni Luar biasa sekali cara pandangannya Dan kami akan langsung setuju untuk memasang iklan Tetap di perusahaan Bapak Rehan Tutur Wijaya Klien kami tersebut dengan lirikan mata yang sulit kuartikan Rehan manggut-manggut Baik Pak, terima kasih Hanya itu ucapan singkat yang keluar dari bibir tipis Rehan Saya minta D. Elita hari Selasa datang ke kantor Untuk proses tanda tangan perjanjian kerja Saya akan langsung kontrak selama setahun Untuk bonus tenang saja Akan saya berikan ekstra Aku tersenyum seraya menganggung kehormat Lain kali kalau mau ketemu klien Pakainya diperlihatkan usahakan jangan pakai rok mini begitu Itu sama saja klien memasang iklan bukan karena rekam jejak kita yang baik Tapi karena sekretarisnya yang berdandan seperti orang gak benar Sungutnya Saat kami sudah selesai bertemu klien dan bersiap untuk pulang Ya sudah aku bilang Apa saja yang ku kerjakan membuatnya tak senang Ya tak mungkin bangga dengan hasil presentasiku Dan di depan klien Malah kegenitan klien kami membuatnya berpikir yang tidak-tidak soal aku Soal berpakaian ku jauh lebih sopan dari yang biasa digunakan Sarah Juga karen perempuan yang lain Hanya ku ternyata yang menjadi sorotannya Aduh bikin pening saja Saat akan kembali ke mobil Tanpa sengaja kakiku salah melangkah dan hampir saja ku jatuh terjerembab Rehan dengan sikap menangkap tubuhku dan aku terjatuh dalam pelukahnya Sekian detik kami saling berpandangan Setelah itu ia langsung melepaskan pelukahnya begitu saja Aku kikuk Karena harus berdekatan dengannya Meski dengan sikapnya membuatku biasa-biasa saja Bahkan pelan-pelan membencinya Benci dengan sikap aroganya Dalam perjalanan kami tak banyak berbicara Dia juga begitu asyik dengan berkas di tangannya Entah dia memang hobi baca atau memang hobi bisnis Hanya dia yang tahu Sedangkan aku memilih membuka galeri foto Dimana gambar anak sematawayangku berada Kadang tak sengaja membuatku tersenyum Gimana? Sukses? Aku berusaha tersenyum saat Sarah menyambutku di kantor SEO kita itu gak suka Kalau kamu bantu aku mengerjakan tugas yang sudah dia berikan Aku dianggapnya sekretaris yang gak becus Ia mempertanyakan kalau aku benar Apa sekretaris yang diandalkan sama mamanya dia Sekit sekali bicaranya Ketus dan tidak enak didengar Tapi ya sudahlah Lain kali Apapun kesulitanku mengerjakan tugasnya Sebisa mungkin aku kerjakan sendiri Kata aku akhirnya Sarah nampak mangkut-mangkut Bukannya kamu bisa bilang Kalau semalam ada orang masuk rumah Dan menghambur semua pekerjaan kamu Makanya mau tak mau kamu minta bantuanku Lagipula aku memang membantumu dengan ikhlas kok Tuhkah Sarah lagi Sudah Tapi dia gak peduli Bahkan dia juga gak nanya kenapa bisa semua itu terjadi Pokoknya yang ada di otaknya fokus kerja saja Kalau saja aku gak memikiran soal keberlangsungan anakku Mungkin aku langsung minta pensiun dini Gak tahan sama sifatnya Baru juga jadi bos sehari tapi rasanya sudah ribuan tahun Kamu tau gak tadi Aku disuruhnya persentase langsung di depan klien Kamu tau kan Kalau aku hanya menyiapkan materi Tapi sepertinya semua itu akan berubah semenjak dia jadi pimpinan disini Aku yang menyiapkan dan aku juga yang persentase Satu lagi Secara tidak langsung Dia bilang aku ini ganjen di depan klien dengan berpakaian tasapan begini Jadi artinya tuh klien setuju tanda tangan kontrak Karena bukan hasil persentaseku Tapi hasil dari rok yang kupakai ini Yang diagamnya terlalu mini dan juga seksi Sarah tergelak mendengar ucapanku Aku mencebikan bibir dengan sewat Hah? Sejak kapan rok di bawah lu itu dibilang seksi? Dan sejak kapan pula blazirmu yang tidak ketat itu dikatakan kelewat terbuka? Kayaknya bos raya gak digadi deh Ada-ada saja Sarah memang sulit menantawa Memperhatikan pakaianku Kayaknya si bos ada dendam deh sama kamu Coba kamu ingat-ingat lagi Kamu bayangin saja sama kamu Sama karena cewek lainnya saat rapat Saat pengumuman dia kayaknya biasa saja Formal gitu Tapi giliran sama kamu kok Aku lihat kayaknya ngegas terus gitu Timbal Sarah lagi sembari memindahiku Aku sendiri mengakui Jika arehan memang terlalu membesar-besarkan masalah jika menyangkut aku Aku rasa dia tidak senang saat aku hampir memanggil petugas keamanan Karena dia duduk di kursi Bupatma waktu itu Aku rasa karena itu dia dendam pada aku Waktu aku pertama kali bertemu dengannya memang kuakui Bukan kesan pertama yang baik sih Sebab waktu itu pas aku masuk ke ruangan Bupatma Dia sudah ada disana Jadi aku berpikir dia orang jahat yang mau macam-macam dengan data punya Bupatma Jadi aku tanya kamu siapa Yang gak jawab Terus aku bilang aja sebentar lagi aku panggilkan petugas keamanan Lalu Bupatma keluar dari kamar mandi Dan mulai memperkenalkan kami Terus mulai dari situ dia agak sewot gitu Apa sebaiknya aku minta maaf ya Karena terus terang nih Aku gak tahan juga dibenci sama dia Sementara aku tiap hari harus berhadapan dengannya Bisa-bisa aku stres kerja Belum lagi proses Persoalan perceraian ku Soal adanya yang berniat jahat padaku Dengan dua kali masuk ke rumahku Lama-lama permasalahanku semakin menumpuk Pusing Aku mengutarakan perasaanku Sebenarnya Dengan apa yang menimpa aku dalam beberapa bulan ini Dan kini masalah semakin bertambah Dengan adanya rehan kini Ya kamu sih suka cari gara-gara Tapi bisa jadi dia Agak dendam gitu Anaknya Pendendam Sama kamu Kalau aku lihat memang lebih dingin daripada yang lain sih Coba aja Kamu bilang minta maaf Siapa tahu aja dia mau terima Dan gak bikin kesal kamu lagi Aku takut juga kalau sampai kamu resign lagi You're the best Gak mau bisa lagi lah Gak ada kamu gak mau Rasanya kantor ini Seketika sepi Aku tersenyum mendengar sahabatku ini bercolote Yalah Aku wajib minta maaf Tapi aku gak berani Kalau mesti masuk tanpa Dia panggil Tunggu-tunggu aja Sebutku kemudian Kami mulai tenggelam Dengan kesibukan tugas kami masing-masing Tanpa terasa Waktunya pulang kerja Dan rehan sama sekali Belum memanggilku ke ruangannya Seperti kebiasaanku Saat bersama bupatma dulu Setelah jam kerjaku selesai Aku akan memberitahunya Dan bertanya jika ada lagi Yang akan aku kerjakan Begitu juga yang akan kulakukan pada rehan Kuketuk pintunya dua kali Dan terdengar samar jawaban dari dalam Aku segera masuk Dan melihatnya Tengah berdiri membelakangi Memandang pemandangan gedung-gedung Yang ada di depannya Pak Pak rehan Panggilku dengan hati-hati Ia sontak menoleh Dan aku kaget ketika mendapati matanya berakhir Alias ia menangis Ia segera menyeka dan menunduk Kamu Mau apa? Ini sudah Jom pulang kantor? Suara baritonya Kembali terdengar Saya mau izin pulang Dan ingin menanyakan Mungkin ada lagi yang bisa saya kerjakan Kataku masih terdengar Suara pelan Tidak ada Kamu bisa pulang sekarang Tegasnya Aku segera mengangguk Dan berbalik Rasanya aku sangat berharap Yang akan memanggilku Karena sebetulnya aku ingin meminta maaf padanya Hanya saja lidahku terasakan lu Apalagi saat melihat air matanya tadi Rasanya bukan waktu yang tepat Aku akan menyampaikan permohonan maafku ini Sampai aku keluar dari pintunya Semuanya terasa sunyi Akhirnya Aku memutuskan pulang Untuk menemui anakku Fena Dan beristirahat setelah semalaman kurang tidur Begitu sampai di tempat parkir Gawai aku berbunyi Dan kulihat di layar air langga memanggilku Ya Gimana Tanya aku tanpa bahasa bahasi Dua minggu lagi akan masuk tahap sidang pertama Alias tahapan mediasi Untuk itu Kita akan menyiapkan berkas untuk memutuskan Agar kamu tidak akan menarik gugatan cerai Dan kita pastikan sidang mediasi gagal Itu kan yang kamu mau Ya Aku pastikan itu sudah kuputusanku Sudah tidak ada gunanya lagi bersama suami yang tidak berdoa ujab itu Toh dia juga sudah punya istri yang dia bangga-banggakan oleh keluarganya Oke lah Erlangga terima kasih ya Karena sudah membantuku Sore ini aku mau cepat sampai ke rumah Capek mau istirahat Dan nanti kalau ada perkembangan lagi kabar ya Kataku dan ia mengiakan Dan langsung menutup panggilan dengan sempurna Aku bersyukur Gugatan cerai sudah masuk di pengadilan agama Dan dua minggu lagi aku akan menghadapi prosesnya Semoga saja semuanya berjalan dengan lancar Tanpa adanya drama lagi Oke Kita beralih ke sudut pandang Henry Jadi percobaan untuk merusak berkasnya tidak berhasil Tapi kamu malah punya strategi lainnya Tanya ibu kepada aku Aku mengaguk pasti Sebelumnya Aku memang masuk ke dalam rumah Elita untuk merusak pekerjaannya Aku ingin dia juga cepat sama persis seperti aku Hanya saja teman kerjanya Sarah selalu saja Aku campur dengan membantunya Menyelesaikan pekerjaan hingga pagi hari Dulu aku juga berusaha menakutinya Agar ia mau segera berdamai Dan batal menggugat cerai ku Namun lagi-lagi tidak berhasil Karena Sarah terus membantunya Membantunya Tapi Aku terus terang bingung Bingung juga bagaimana cara memasuk rumahnya Sementara katamu sendiri Dia sudah mengubah kunci dan memasang alarm Terus gimana kamu bisa masuk? Aku menyambut pertanyaan kakakku dengan senyum Jadi Waktu itu aku kebetulan baru mau survei di rumah Elita Tiba-tiba saja di tempat parkirnya Aku lihat pengasuh bayinya itu sedang membuka mobil Dan mengeluarkan kotak pizza dari sana Hebatnya rumah Elita untuk tempat parkirnya kan di samping rumah Dan pintunya terhubung dengan posisi rumah utamanya kan Jadi lumayan lama aku masuk dan menunggu di dalam mobilnya Sebelum aku betul-betul masuk mengacukan pekerjaannya Tapi ya itu gagal lagi Uraiku Ibu dan Mas Alif menganggut-manggut baru mulai mengerti Pantas saja kamu lama banget jalannya semalam Oh iya Terus senacana baru itu apalagi? Berapa persen kira-kira keberhasilannya? Tanya ibuku lagi Tadi pagi secara tidak sengaja memergoki Elita lagi makan pagi di sebuah restoran Dengan suara laki-laki muda Dan cukup tampan Tapi masih tampan akulah Dan tak gimana kejadiannya Aku hampir beberapa jam mengikuti mereka Dan mendapati momen ini Aku menyedorkan gambar Elita bersama laki-laki tegap tersebut Sedang berpelukan dan saling berpandangan mesra Padahal aku tahu Saat itu Elita hampir saja tergelincir Dan laki-laki itu menangkap tunggu Elita Dengan sigap Sebelum Elita menjemah spal Saat sengaja pulang mereka berpelukan dan berpandangan Beberapa detik Dan aku tidak melewatkan momen ini Dalam lubuk hatiku paling dalam Saat melihat gambar tersebut memandang tersirat rasa cemburu Tapi aku mesti mengubur dalam-dalam rasaku Sebab sudah ada Siska di sampingku Meski Siska kalah jauh cantiknya dengan Elita Tujuanku dan keluarga adalah ingin merampas harta Elita dengan cara ini Kami meyakini dan menyatakan Bahwa Elita bukanlah ibu yang baik Dan aku akan berusaha merbut hak asuh anak Jika Elita berat Maka ia pasti dengan mudah akan menyetujui persyaratanku bersama keluarga aku Agar seluruh asetku tanpa terkecuali Akan dibagi sama rata Bila mengingat itu Senyumku segera terbit Memangnya ada apa dengan foto ini Elita menteran gitu kok malah kamu foto Kamu kok kayak kurang kerjaan gitu siri Aku tersenyum mendengar romelan ibu Ibu tau gak Kalau dengan bukti ini bisa menyatakan Kalau Elita bukan ibu yang baik buat Vena Ibu tau kan Kalau Elita tidak bisa jauh-jauh dari anaknya Ia pasti akan setuju Untuk membagi dua hartanya dengan kita Hitung-hitung itu sebagai hukuman bagi dia Karena sudah membuatku tak punya pekerjaan lagi Tukasku Ibu langsung tertawa senang Otakmu memang tok cernak Kamu memang paling hebat Coba kamu begitu juga Liv Kamu masih betah dengan perempuan miskin penjual kue itu Yang bisa dia kasih cuma sedikit Kita ini butuh uang banyak Kamu gak perlu capek-capek kerja Kalau dapat wanita yang tepat di samping kalian Ibu mengalihkan pandangan pada Alif Kakakku Alif memutar bola mata dengan malas Kamilah sudah besar bu Lela juga sudah berusaha mencari uang Dan dia gak pernah mengeluh Meski aku tak pernah membantunya Biar bagaimanapun Lela adalah pilihanku Aku tetap setia sama dia Walau dia miskin dan hanya penjual kue Aku tetap mau kehidupan rumah tangga kutuh Tidak seperti Henry Bisa hanya meras istri saja Sementara gak setia Laki-laki itu yang penting setia Jawab Alif membelah diri Eh, apa bedanya sama kau yang tidak pernah bekerja Sementara istrimu pun tak panting cari duit Apa itu gak meras namanya Ya bagus juga hanya saja Kalau nanti Mbak Lela sudah punya uang dan mandiri Terus kamu ditinggalnya Apa masih bisa kamu agung-agungkan kesetiaanmu itu Aku kesal dan ikut mengomentari rumah tangga Alif Eh, lihat bagaimana Lela mengurusku Mengurus kamilah Aku malah yakin Lela tipe setia Lagi nanya aku saja yang mau menikah dengannya Sedangkan orang lain seperti memandang keluarganya dulu Sudahlah Urus saja urusan rumah tanggamu sama Siska Gak usah mengatur hidupku Alif menaikkan volume suaranya Loh, 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 loh Kok malah bertengkar sih Saya udah kalau mau tetap maunya sama Lela Ya gak masalah Itu artinya kalau mau menghidupi anak binimu Ya kamu kerja juga Usahlah kayak Henry Jangan di rumah aja dan main game terus Main game gak bisa bikin kamu kaya Kata-kata ibu telak Alif membisu Sedangkan aku tersenyum pun kemenangan Kamu juga Jangan senyum-senyum, Rih Kamu juga mesti cari kerjaan Ibu masih ikut harisan barang Harisan emas Harisan uang Ada yang mingguan dan ada yang bulanan Dan itu semua harus dibayar pakai uang Bukan daun Sebut ibu membuat senyumku sirna Buat apa kerja, bu? Mertu aku ada usaha jualan pulsa Ada juga usaha toko sembako lainnya Lebih baik aku jadi bos aja di sana Saudku membuat ibuku mangkut-mangkut Terus Kamu, Alif, gimana? Kapan kamu mau kasih makan ibu Dari hasil kerjaanmu sendiri? Alif nampak diam berpikir Alif lagi buat video-video pendek ke youtube, bu Karena Alif mau jadi youtuber Aku dan ibu kontan tergelak Kamu kira gampang jadi youtuber? Butuh proses bertahun-tahun baru ada hasil Intinya sekarang itu jangan terlalu berharap Berharap yang tinggi sama sesuatu yang gak pasti Kerja cara uang dengan kerja sama orang Itu sudah pasti duitnya Aneh-aneh aja kamu Kataku lagi Alif melirik sini tak senang pada aku Kalian lihat saja nanti Kalau aku berhasil Aku sama keluarga ku akan langsung keluar dari rumah ini Dan aku akan beli rumah sendiri Supaya hidup kami tenang Saudia membuat bola mata ibu melotot Ngapain nunggu kamu berhasil? Hah? Sekarang juga kamu tinggalkan saja rumah ini Daripada nunggu kamu gak juga berhasil Sementara ikut numpang makan terus disini Dari bujang sampai menikah taunya Cuma bikin susah orang tua dan adikmu saja Kamu tuh seharusnya malu sebagai kakak Kakak seharusnya memberi makan Ibu juga adiknya Tapi malah berbalik fusingnya Dikasih tau yang baik malah marah-marah Kalau kamu gak terima ya sudah minggak sana Ibu nampak emosi Bukannya minta maaf Alif langsung bangkit dan menuju ke kamarnya Dan tidak keluar lagi Ibu menarik nafas dalam-dalam Kemudian mengembuskannya Coba lihat gimana masmu itu Ibu hanya minta pengertiannya Untuk memberi uang sama ibu Dia itu gak pernah berpikir sekalipun Berbakti sama ibu Minimal kasih duit buat uang arisan Atau memberi kebutuhan rumah tangga disini Ibu masih mencoba bersabar Karena istrinya itu rajin cari uang Dan membantu semua pekerjaan di rumah ini Dikasih tau begini Ya kita yang salah Sungut ibu Aku hanya diam saja Tak lama Lela pulang dari pasar Kami masih bisa mendengar Antara Alif dan istrinya Sedang bercakap-cakap Dan setengah jam kemudian Lela datang menghadap kami Apa betul ibu menyuruh kami Pindah dari sini Tanya Lela Ibu mengaguk pasti Kalian itu sudah berumah tangga Harus mandiri Ibu menyuruh agar suami itu berkeja Cari uang Jangan kerjanya main game terus Lela diam Ya sudah Kalau begitu sekarang Juga kami pindah dari sini bu Mas Alif Mas Alif akanku Bawa pindah ke rumah orang tuaku kok Ibu tertawa Huh Orang Rumah orang tuamu Yang kayak kandang sapi itu Memangnya cukup buat kalian Semua tinggal disana Orang tamu yang cuma Pemulung itu Gak akan sanggup kasih makan Buat suamimu Yang terbiasa Meradakan tangan Meminta uang Tapi ya terserah kalian saja Kalau kalian pindah dari sini Ibu juga senang kok Itu artinya Berkurang beban kami Ibu memang ceplas-ceplas Kalau berbicara Bisa kulihat air mata Lela mulai menetes Di pipinya yang kusam Tanpa banyak bicara Lela masuk ke dalam kamar Setelah hampir satu jam Ia bersama Alif dan Kamila Sudah bersiap meninggalkan rumah Hanya Lela yang masih Mau mencium punggung tan ibu Sedangkan Alif langsung Keluar rumah begitu saja Pagi-pagi sekali Ibu sudah membanting Piring ke meja Suara ributnya Membuatku terbangun Dan langsung menghampirinya Ada apa sih ibu Pagi-pagi Orang masih tidur juga Sudah ribut saja Apanya yang masih pagi Ini sudah hampir jam 9 Kamu lihat Piring kotor Masih bertumbuk begitu Makanan di meja juga kosong Sementara kamu Sama istrimu Masih mengorok Kasih bangun Istri tercintamu itu Suruh masak Dan bersih-bersih cepat Ibu mulai mengeluarkan Jurus omelanya Bila tak segera diikuti Ia akan semakin murga Nantinya Aku segera membangunkan Siska yang masih Molor Membangunkannya terbilang Sulit Beberapa kali Menggoyangkan tubuhnya Yang masih tidur Dengan posisi mulut terbuka Mataku memutar Malas Tidak ada Dalam gemusnya Siska akan bangun awal Biasanya Ia akan bangun Pukul 2 siang Setelah perutnya lapar Meminta diisi Orangnya susah Dibangunkan Bu Laporku masih dengan Rambut kusut Dan mata memerah Sejak menganggur Aku kembali Terbiasa bermain game Sampai subuh Kalau susah bangun Ya siram air sana Kamu itu harus Tegas sama istrimu Buat apa Punya bini Kalau pemales begitu Biar jika Orang tuanya banyak uang Tapi sebanyak apa Kalau dia gak Mau melakukan pekerjaan di rumah Suruh ibunya Upah pembantu Cepat bangunkan kembali Ibu lapar Titah ibu kembali Aku kembali ke kamar Membangunkannya Dengan membawa Segayung penuh air Lalu dengan hati-hati Mulai kusiram aja Istriku baru ini Ia nampak gelagapan Melihat tingkahnya Membuatku tak bisa menantawa Bacar 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 Ujarnya Setelah sekian detik Ia sadar bahwa Aku yang menyeramnya Ia lantas menangis Dengan kerasnya Membuat ibu muncul Di depan pintu kamar kami Kenapa lagi Dengan istrimu itu Hah Gak terima kasih Dibangunin pagi Ibu berkacak pinggang Dengan mata melotot Ke arah kami Mampuslah Ini lho bu Sesika tiba-tiba aja Menangis dikasih bangun Eh laku Kamu itu keterlaluan mas Masa ia membangunkan aku Pake acara disire begitu Apa gak kayak orang ngompol Aku dibuatnya Kamu bisa kan Bangunin aku baik-baik Aneh-aneh Ia menjelaskan sambil Menyekar matanya Aku menahan senyum Begitu juga dengan ibu Aku itu sudah berusaha Kasih bangun kamu Tapi kamu aja Bebal susah dibangunkan Tidur kok kayaknya Kerba pingsan gitu Kata ibu Kalau usah dibangun Ini hasil ramir saja Manjur juga ternyata Salahku dimana Seska menulis kesal Makanya Jadi istri itu Jangan hidup macam Di rumah kamu Mau jadi rotu terus Ingat kamu itu Sudah punya suami Dan punya mertua Yang harus kamu layani Layalah sudah gak tinggal disini Mulai kemarin Belum sehari ditinggal Rumah sudah kayak kapal pecah Mana pagi makanan Juga kosong melompong Sementara kamu masih Enak-enakan ngorok begitu Gimana mau bagus rezekinya Kalau hobinya ngorok terus Ini juga kamar sudah Kayak rumah dibongkar Malah begini Habis makan semua bungkusan Dibiarkan berserakan di lantai Ya ampun Kalau begini terus Lama-lama ibu bisa mati berdiri Cepat sudah bangun Stop sudah tangisimu Cepat bikinan ibu mie instan juga Jangan lupa sekalian rebus air Buat kopi suamimu Dan teh tawar buat ibu Ibu sudah mulai berkecak pinggang Yang artinya siapapun Jangan pernah macam-macam dengannya Aku gagas pergi ke kamar mandi Mencuci muka dan sikat gigi Begitu juga dengan Siska Setelahnya aku ingin membantunya Merebus air Hanya saja ibu melaranku Dan harus memastikan Memenantunya lah Yang bekerja di rumah Biarlah bu Aku bantu Siska sekali ini saja Biar cepat kita makan dan minumannya Menurutku sudah keroncongan Lagian kalau hanya masak mie juga Aku bisa Ya sudah Hanya kali ini saja Tapi ingat Lain kali jangan sampai Kedapatan ibu kamu Bantu istrimu yang pemalas itu Bisa kusir kalian disini cepatnya Atau ibu suruh kamu cerai saja Dia sekalian Aku tak lagi menanggapi Kata-kata ibu Degas menuju dapur Memasak mie instan Sedangkan merebus air Kuserahkan ke Siska Mulai hari ini Setelah kalian Berbersih kamar dan rumah ini Kalian langsung ke toko ibumu Kasih pekerjaan Buat suamimu Dan kalau kamu Malas-malas Tidak mau mengerjakan Pekerjaan yang suruh Ibumu pekerjaan Pembantu disini Atau kalau ibumu menolak Itu artinya Kamu yang siap-siap Menjalankan kewajipanmu Sebagai ibu rumah tangga Jangan samakan Kehidupanmu saat Masih gadis dengan sekarang Kamu harus belajar Menyesuaikan Nasihat ibu yang lebih tepatnya Omelan panjang Siska dia menunduk Oke Kita beralih ke sudut pandang Layalah Kalau saja Aku tidak mencoba bersabar Mungkin sudah lama Aku minta berpisah Dari kamu mas Kehidupan kita Berumah tangga Hanya aku yang mencari nafkah Yang seharusnya Menjadi tugasmu Aku takutnya Saat aku membiayai hidupmu Hidup keluargamu Tapi tidak kamu hargi Dan begitu kamu Sudah punya pekerjaan Tinggalmu malah Macam adikmu Henry Yang langsung membuang Mbak Elita Lalu menikah Dengan perempuan lain Bayangkan kalau itu Juga terjadi sama aku Terus terang Aku sempat ada pikiran Akan meninggalkan kamu Karena sudah tidak tahan Dengan kamu Dengan ibumu Tapi dengan kejadian hari ini Aku berharap Kamu bisa membuka mata Yang namanya suami Harus bertanggung jawab Sama istri Dan keluarga kecilnya Apalagi sudah ada Kamilah yang butuh Biaya sekolah Aku berbicara Dengan sangat hati-hati Takut menyegung suamiku Ia menunduk Dan begitu Mendongakan kepalanya Aku kaget Karena ia menangis Aku minta maaf Atas apa yang Aku lakukan Selama ini Sama kamu Aku janji Aku akan berubah Lebih baik Aku akan kerja Apa saja Buat keluarga kita Aku tidak akan Pernah Seperti Henry Aku akan tetap Setia sama kamu Kadang Saat kamu tertidur Ada rasa sedihku Melihatmu yang begitu Capek Dan seingatku dulu Kamu justru lebih Terawat tinggal Di rumah orang tuamu Meski mereka Hanya memulung Justru hidup Sama aku Hidupmu seperti Tidak terurus Sama sekali Iya Dengan kejadian ini Mataku terbuka Ibu hanya Mau uang saja Dari kami Anak-anaknya Sementara dia Tak berdulillah Dengan menantunya Kamu Dan Elita dulu Yang sudah begitu baik Ikut memenuhi Kebutuhan keluarga kami Juga tidak dihargai Maafkan aku Maaf Alif menyekai Hermatanya Semoga saja Hermatanya ini Benar-hermata penyesalan Dan kehidupan Hermatanya kami Akan membaik Ia akan bertanggung jawab Penuh Harapku Aku akan kerja Apa saja Akanku buang Semarasa maluku Aku akan membantu Bapak memulung Nanti sambil Sambil Akanku videokan Kegitan Bapak Aku yakin Orang akan suka Dengan ini Doakan aku Agar istri kau Mau untuk berubah Ya sayangnya Aku tak bisa Menelajui Hermataku Aku hanya bisa Mengangguk Lalu memuluknya Bapak Sama ibu kau Nangis-nangisan Suara Camilla Mengagetkan kami Yang begitu Hanyut dalam perasaan Aku dan Alif Lalu memuluk Anak semata Wayang kami Bapak janji Mulai hari ini Akan memberikan Yang terbaik Buat Camilla ya Pokoknya Hasil keringat Bapak saja Camilla Mengangguk Heran Ia pasti belum Paham dengan Situasi yang terjadi Pada kami Sebenarnya kita ini Mau kemana ya Tanyanya lagi Kita akan tinggal Di rumah kakek Dan nenek kamu Dari ibu Biarlah kita tidur Hanya melantai Yang penting Bisa kumul Sambah kakek Dan nenek kamu Ya nak Camilla mengangguk Sembari tersenyum Mendengar penjelasan Alif Gak apa-apa Camilla malah suka Tinggal di sana Kakek sama nenek Selalu baik sama Camilla Gak pernah marah-marah Macam nenek muda Camilla memang Menyebut ibu mertuaku Dengan sebutan nenek muda Karena ibu mertuaku Selalu menggunakan Semi rambut Sehingga rambutnya Yang seharusnya Sudah memutih Selalu saja Hitam legam Sebetulnya Baik kakek Nenek Terus muda Semua sayang Sama Camilla Hanya memang Caranya saja Yang berbeda Ayolah Kita sudah sampai Di rumah kakek dan nenek Ayo turun Pintaku pada suami Dan anakku Ketika angkot Sudah mengantarkan kami Persis di depan rumah Tak banyak yang berubah Dengan begitu Aku bisa fokus Ikut merawat mereka Dan membantu Mencarikan uang Buat kedua orang Tuaku itu Ibu mertuaku selalu bilang Rumahku Seperti kandang sapi Ia karena penambakannya Penuh dengan sampah bekas Yang dikumpulkan di teras Dan sebagian Di ruang tengah Sebenarnya Rumahku Cukup besar Dengan memiliki Tiga kamar Meski Masih berdindingkan bambu Dan hanya rumah Bapak saja Yang masih Begini Sementara Tetangga lainnya Sudah berdinding Permanen Namun Lagi-lagi Aku tak pernah Malu Dengan keadaan Orang tuaku Aku berharap Alif juga akan Bisa menyesuaikan diri Pak Bu Lela pulang Teriaku Bahagia Ketika melihat Kedua orang tuaku Yang sudah mulai Senja ini Tengah sibuk Mengikat botol-botol Juga kardus Yang siap Untuk dijual Mereka Sontak menoleh Kulihat senyum Bahagia Di wajah Kedua orang tuaku Aku serta Merta memeluk Kedua orang tuaku Yang sudah Sangat lama Tidak dikunjungi Tubuh mereka Yang ringki Masih tetap Dipaksa bekerja Tak terasa Air mataku Mengalir Melihat kedua orang tuaku Yang cukup tangguh Menghadapi Kerasnya kehidupan Tanpa mengeluh Kalian mau kesini Kok gak bilang-bilang Dok Kalau ngomong Pasti bapak sama ibu Bisa siap-siapkan Makanan Buat kalian makan Sebut bapak Aku menggelengkan Kepala aku Bapak sama ibu Gak usah repot-repot Kami datang kesini Mau tinggal langsung Disini Apa boleh pak Bu Tanyaku langsung Tanpa bahasa bahasi Tentu orang tuaku Juga sudah paham Saat melihat kami Membawa dua buah koper Dan satu tas ransel Dan satu buah kardus Berisi alat-alat jualanku Mereka dengan cepat Mengangguk Mengiakan Kami senang Kami senang Kalau kalian tinggal disini Pasti suasana rumah Akan rame Tapi gak apa-apa Mas Alif tinggal Di kebuk begini Tanya ibu Kepada suamiku Mas Alif langsung Mengiakan Ia juga tak canggung Mencium punggung Tangan kedua orang tuaku Bapak sempat kaget Mengingat rekam jejak Ali bersama ibunya dulu Bagaimana terhadap Orang tuaku Makanya bapak Agak sungkan Jika harus berurusan Dengan ibu mertuaku Yang suka mengina itu Alif pun sempat Ikut-ikutan Insya Allah Alif gak akan Begitu lagi pak Apa yang sudah terjadi dulu Alif minta maaf Sama bapak juga ibu Alif akan berusaha Menjadi bapak dan suami Yang baik bagi Keluarga kecil Alif nanti Bapak sama ibu Mau kan memaafkan Alif Bapak lalu memeluk Menantunya dengan tulus Tangis suamiku pecah Jadi Mas Alif memutuskan Untuk ikut Bekerja dengan bapak Tanya bapak lagi Setelah beberapa saat Kami menumpahkan Sebuah perasaan Yang cukup Mengganjal selama ini Alif mengangguk Alif gak akan malu Bapak sama ibu aja Gak pernah malu Membesarkan anak Seperti Layla Yang begitu tulus Berbakti sama suami Dan bisa merawat Kamilah dengan baik Justru Alif yang selama ini Buat malu Dengan tidak pernah bekerja Selama menikah Hanya bisa menyusahkannya Dan memberi beban saja Pada istriku sendiri Bapak terlihat Kita hasilkan adalah hasil yang halal Gusti Allah pasti akan meridui Aku dan Alif Manggut-manggut setuju Bapak sama ibu Hanya memasak singkong rebus Dan hanya itu Yang kami makan Sejak siang tadi Besoklah bapak jual Barang bekas Yang kami kumpulkan Baru beli lauk besok Buat kamilah ya Kamilah suka apa Ayam goreng Begitu tulus perhatian orang tuaku Membuat kami terasa tenang Kamilah suka singkong rebus Gak apa-apa Kamilah makan itu saja Yang penting bisa dekat terus Dengan kakek dan nenek Sebut anakku Di usianya yang menginjak 8 tahun Sudah sangat mengerti Dengan kesulitan keadaan sekitarnya Terutama kakek dan neneknya Padahal aku tahu Kamilah jarang sekali Makan makanan seperti itu Tidak apa Hitung-hitung Kamilah juga harus belajar Hidup priatin Bapak sama ibu Gak usah repot-repot Nanti saja kita makan enak Kalau Alif sudah mulai Menghasilkan ya Bapak mengacungkan jempol Pada suamiku Membuat kami tertawa bareng Ya Allah Semoga saja ini menjadi awal Yang baik bagi keluarga aku Kedepannya Oke Kita beralih ke sudut pandang Elita Dua minggu kemudian Mbak Aku sudah tidak tinggal lagi Di rumah ibu Sudah dua minggu ini Aku Mas Alif dan Kamila tinggal Di rumah bapakku Layla mengirim pesan Ke handphoneku Melalui aplikasi hijau Bergambar telepon Alisku berkurut Membaca pesan Layla Mantan kakek iparku itu Ada masalah apa Hingga dia memutuskan Pindah dari rumah mertuanya Apalagi bila mengingat suaminya Alif Yang pasti tidak mau ikut tinggal Di rumah Layla Namun ternyata Alif malah menurut Mbak jalan-jalanlah kesini Sekali-kali bawa Vena Biar ada teman Kamila Main sekalian Aku juga mau minta pendapat Mbak soal usahaku Nanti kalau ada waktu Aku main-main kesana ya Pasti ku bawa Vena Selama kerja juga Gak pernah sudah jalan-jalan Jawabku Baik Mbak Ditunggu Baru saja Aku selesai menutup gawai Suara intercom Di depanku memanggil Rehan memanggilku Ke ruangannya Aku pikir ini adalah Kesempatanku Untuk meminta izin Padanya besok Saat aku menghadiri sidang mediasi Antara aku dan Henry Semua tugas yang seharusnya Diselesaikan dalam beberapa hari Kedepan Sudah aku lakukan Agar aku mudah Mendapatkan izinya Sidang mediasi Tentu saja harus ku hadiri Agar memudahkanku pisah Dari suami benaluku tersebut Begitu aku masuk Dalam ruangan Rehan nampak tengah Menerima telepon Aku menunggunya Hingga selesai Sekian detik Ia mempersilahkanku Untuk duduk Dan memutus Sambungan teleponnya Wijaya katanya Meminta kamu Untuk mengatur jadwal Untuk pertemuan dengannya Seharusnya Minggu lalu Kamu bawa berkas Perjanjian kerjasama Kedapannya Tapi dia harus Buru-buru Keluar negeri Dan katanya Besok dia minta Kamu menemuinya Sarah akan menemani Kamu besok Aku diam Berpikir bingung Kenapa Kamu gak senang Ditemani Sarah Kamu maunya Sendiri aja Menghadapi Wijaya Yang kelihatannya Suka sama kamu itu Aku Menggelengkan Kepala Saya Datang kesini Sebenarnya Mau izin sama Bapak Karena besok Saya ada keperluan penting Dan ini Tidak bisa ditunda Semua pekerjaan Dan penawaran Di beberapa perusahaan Sudah saya kerjakan Lebih awal Saya harap Bapak dapat Memberikan saya Ijin besok Bagus Itu artinya Pertemuan kamu Dengan Wijaya Akan digantikan oleh Sarah Tapi kamu Tidak saya beri izin Karena begitu Banyaknya pekerja disini Yang membutuhkan kamu Tugasnya Membuat seketika Denggulku lemas Aku sudah Mempersiapkan Selama dua minggu ini Agar sidang Mediasiku Berjalan dengan baik Aku sudah mengerjakan Semua pekerjaan Dengan cepat Tapi tetap saja Manusia di depanku ini Tak memberikanku izin Keterlaluan sekali Kalau Memang Bapak Tidak bisa mengizinkan saya Sehari besok Setidaknya Hanya dua Atau tiga jam saja Pak Ini penting Dan menyangkut Hidup saya Kata aku Membujuk Kamu pikir Perusahaan ini juga berjalan Hanya menyangkut Hidup kamu saja Saya bilang Tidak Itu artinya Tidak Sekarang kamu siapkan Berkas kontrak Yang akan ditatai tangan Iwi Jaya besok Imbuhnya Aku langsung menyerahkan Berkas yang ia minta Ia mengambil Kemudian Membacanya sekilas Setelahnya Ia menyuruhku Untuk keluar dari ruangannya Air mataku Rasanya tidak bisa Kuhentikan Aku tak peduli lagi Dengan tatapan Beberapa pasang mata Karyawan Yang ada di divisi kami Sarah juga Menatapku dengan cemas Aku tak bisa Bertahan lebih lama Di kantor ini Segera Kupereskan Tas kecilku Memasukkan Handphone Dan barangku Lainnya Kemudian Melenggang pergi Takku pedulikan Panggilan Sarah Aku terus saja Berjalan menuju lift Dan segera Masuk ke dalamnya Saat Penjunya telah terbuka Rayhan sebagai seorang Pemimpin Sangat-sangat Keterlaluan Aku sudah berusaha Menyelesaikan Semua pekerjaan Dengan harapan Ia akan memberikan Izin kepada aku Namun dengan Pongahnya Ia malah menolak Aku mentah-mentah Aku tetap akan Mengadiri sidang Mediasi besok Dengan atau Tanpa izin Dari CEO Arogan itu Suara gawai ku Terdengar Sangat nyari Kuliah di layar Sarah memanggilku Aku langsung Menonaktifkan Handphone Kali ini Aku tak mau diganggu Aku benar-benar Ingin menghilang Sementara waktu Sementara urusanku Besok selesai Selesai masalahku Baru aku akan turun Terserah dia mau Memberikan aku Sang siapapun Akan siapku terima Asalkan sidang Besok wajib Kuhadiri Sudah ku bilang Bahwa ini Menyangkut hidup Dan matiku Tapi dasar manusia Ellen itu Sama sekali Tidak mau peduli Ya sudah Aku buat kelabakan Besok Karena aku tak hadir Kumamku Sambil melajukan Kendaraanku Menuju ke rumah Kesokan harinya Barulah aku mulai Menyalakan Handphone ku Kuliat begitu Banyak panggilan Tak terjawab Termasuk Pesan dari Sera Erlangga Juga Raihan Aku memutuskan Menghubungi Erlangga Saja Karena hari ini Momen bagiku Untuk memulai Proses perceraian ku Kamu itu Kau susah Dihubungi Tak Kupikir Handphone mu Dijuruh orang Karena sudah Sering kamu bilang Kemasukan orang Di rumah kamu Nyatanya pagi Kamu menghubungi Dengan nomor yang sama Kamu baik-baik aja kan Kenapa menghilang Mulai kemarin sore Erlangga Memang terdengar Cemas Bila menyangkut Kliennya Aku beruntung Erlangga Begitu perhatian Aku Sengaja mematikan Handphone ku Karena bosku Tak memberikan ku Aku izin hari ini Makanya pulang kerja Kemarin ku Matikan handphone ku Supaya dia Tidak menerorku Soal Sedang hari ini Kan yang mau Kamu tanya Ada Aku sudah ready nih Jawabku meski Detak jantung Tak karuhan Saat harus menghadapi Sidang setengah jam lagi Sudah gak apa-apa Prosesnya juga cepat kok Yang penting Kamu tetap konsisten Dengan maunya kamu Cerai atau Kembali lagi Sama suamimu Itu semua tergantung Keputusanmu nanti Sebutnya Aku terkekepelan Aku pastikan Akan tetap bercerai Apa aku perempuan bodoh Mau saja disakiti Berulang-ulang Dengan orang yang sama Misal juga dia akan Mempertahankan pernikahan Aku akan tetap teguh Dengan pendirianku Aku hanya khawatir Ia akan meminta Macam-macam saja Terutama aset yang aku punya Karena kebiasaan Henry Sama keluarganya Ya begitu Melulu hanya soal duit saja Ujung-ujungnya Jelasku Ya sudah Baguslah Sekarang kamu siap-siap saja Ke pengadilan angkama Dan kita akan ketemu disana Setelahnya kami Memutuskan panggilan Saat sampai di pengadilan Aku memandang takjub Penampilan air langga Yang terbilang Jauh lebih rapi Dari biasanya Terpancar Ketampanan seorang Pengecara yang membuat Perempuan mana saja Pasti akan Kelepek-kelepek Bila melihatnya Aku tersenyum Dan mengampirinya Kamu sudah siap? Kuanggukan kepala Kami memasuki Sebuah ruangan Yang telah disiapkan Oleh pengadilan agama Disana sudah ada Henry bersama Ibu mertuaku Dari wajahnya Terlihat sangat santai sekali Santainya mereka membuatku curiga Aku berharap Semoga saja Tidak ada drama Kita mulai Dengan mendengarkan Dari pihak penggugat Mengenai alasan Memilih berpisah Dari pihak tergugat Air langga Membuka suara Menjelaskan dengan Disertai bukti-bukti Yang telah kuberikan sebelumnya Selanjutnya Aku menambahkan bukti-bukti Sebagai pencari nafkah Selama enam tahun Pernikatan kami Selama enam tahun Dari Pak Henry Belum sekalipun bekerja Selama enam tahun Aku menggelengkan kepala Petugas tadi Manggut-manggut Begitu ia sudah mulai bekerja Ia terlihat Semena-mena pada saya Seakan-akan Saya ini beban Buat dia Karena menganggur Bahkan ketika Ia sudah gejian Saya disuruh mencari Uang sendiri Untuk kebutuhan Saya juga anak kami Fena Sedih memang Bahkan uang gajinya berapa Dan kapan gajinya pun Saya tidak diberitahu Justru ibu dan Kakaknya Yang jauh lebih tahu Berapa penghasilan Yang diterima Pak Henry Selain itu Berdasarkan bukti Pak Henry Sudah menikah lagi Dengan seorang perempuan Tanpa sepengetahuan saya Mereka menikah siri Jadi sudah tidak ada lagi Harapan bagi saya Untuk bertahan Saya juga ingin menjaga Kewarasan hati saya sendiri Ungkapku Lagi-lagi Petugas tadi Mangguk-mangguk Kepalanya Baiklah Kita sudah mendengarkan Dari pihak penggugat Sekarang Dari pihak tergugat Silahkan Giliran Henry Memberikan tanggapan Saya akui Memang saya menikah lagi Tanpa sepengetahuan Elita Tapi perlu Bapak ketahui Saya menikah Karena ada alasannya Semua itu Karena Elita Begitu sombong Menghina Dan meremehkan saya Sebagai suami Saya tahu Sejak awal Dia memang sudah Tidak mau bersuamikan saya Apalagi dengan Pekerjaan yang dia punya Mentang-mentang Semua harta dia yang punya Sehingga membuatnya Tak menghargai saya Sebagai suami Begitu saya punya kerjaan Dia dengan terang-terang Menolak memberikan uang Kepada ibu saya lagi Dengan alasan Saya sekarang Siang sudah punya uang Jadi urusan saya Juga ibu mertuanya Tidak dia pedulikan lagi Bahkan malam itu Saya diusir Dari rumahnya Wajar saja Saya sakit hati Dan memilih menikah lagi Jelasnya Aku hanya diam Menyimak Saya sendiri juga Sudah tidak bersedia lagi Tetap bersama Elita Dia lupa Kalau sebagai wanita karir Membuatnya lebih total Mengurus pekerjaan Ketiba mengurusan anak Dia bukan ibu yang baik Buat anak kami Fena Ia sibuk menuduh saya Menikah dengan mengianantinya Padahal urusan selingguh Justru sudah lebih dulu Ia lakukan Hanya ia pintar Memutarbalikan fakta Ini buktinya Sayangnya ingin Segera bercerai Dengannya Asalkan hak asuh anak Nantinya jatuh Kepada aku Aku mampu Menjaga anak kami Sementara pekerjaannya Sebagai wanita karir Hanya akan Menelantarkan Anak kami saja Kedepannya Mataku melotot Mendengar penjelasannya Apa maksudnya Aku bukan ibu yang baik Buat Fena ya Selama ini Aku sudah menjaga Fena Dengan sangat baik Justru kamu yang tidak peduli Dengan urusan anak kita Aku juga tidak pernah Berselingkuh Itu tidak benar sekali Aku mulai terbawa emosi Erlangga memintaku Lebih tenang Dan dengan sabar Petugas memperlihatkan Bukti berbagai gambar Saat aku berpelukan dengan Hah Dengan Rayhan Sebentar Aku mulai mengingat Kejadian itu Ya Tuhan Itu terjadi saat Aku tergelincir Dengan Rayhan Dengan gerakan sigap Menangkap tubuhku Ya ampun Dari mana Yang mendapatkan gambar itu Dari gambar tersebut Terlihat nyata Seakan aku sedang Bermesraan dengan Rayhan Panis sekali Henry Aku akui Baiklah Untuk urusan hak asu anak Akan kita bicarakan Di persidangan berikutnya Sekarang fokus pada Sidang mediasi Bagaimana dengan Kedua belah pihak Akan tetap melanjutkan Pernikahan dengan Memikirkan kembali Masalah yang Bapak Ibu Hadapi selama ini Atau bagaimana Karena sesungguhnya Allah SWT Saat membenci perceraian Saran petugas Kami kompak penolak Setelah hampir Dua jam masing-masing Mendengarkan tanggapan Pengadilan agama Memutuskan bahwa Sidang mediasi kami gagal Dan itu artinya Akan dilanjutkan Ke sidang perceraian Berikutnya Alita Jangan lupa Untuk urusan anak Hanya aku saja Yang berkompeten Mendapatkan hak asuh Fena nanti Kamu ibu yang selingkuh Jadi aku sangat yakin Kamu dianggap Tak mampu Serahkan saja Dengan ikhlas Urusan Fena pada aku Ada istriku yang Siap menjadi ibu Sambung bagi Fena Anak kita Sebut Henry Saat kami sudah keluar Di ruang sidang Mataku memutar Malas Kita lihat saja nanti Hanya itu Jawaban yang keluar Dari mulutku sekarang Aku masih pusing Oke Kita beralih Ke sudut pandang Serah Sejak kemarin sore Alita tidak ada kabar Sama sekali Aku tahu Jika ia ingin Meminta izin kepada Rehan Sang CEO kami Hanya saja Setelah keluar Di ruang Rehan Alita malah mewek Pasti Rehan Berbicara kasar Seperti biasanya Hingga menyinggung perasaan Alita Yang tengah rapuh Karena berbagai permasalahan hidup Yang menimpanya Dan hingga pukul 8 pagi ini Tidak ada tanda-tanda Keberadaannya Padahal sebentar lagi Pimpinan kami itu Akan sambil di kantor Dan aku mesti jawab apa Jika pria taman itu Akan bertanya Dimana Alita berada Aduh pusing aku Kadang merasa kasian juga Dengan sahabatku satu itu Dalam hal bekerja Ya seorang pekerja keras Dan tak pernah mengeluh apapun Selalu dikerjakan Dengan penutang jawab Tak seperti diriku Yang banyak malasnya Ketimbang rajinya Aku juga bekerja Di akhir tengah waktu Sedangkan Alita kerja apapun Selalu terorganisir Hah Tak heran Ia merupakan Kesayangan Bu Padma Tapi nampaknya Tidak bagi Rehan Yang kelihatannya Sangat membenci Alita Tanpa alasan Entah kenapa Hanya CEO itu Yang bisa menjawabnya Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya Di part berikutnya Dari saya Mohon maaf Bila ada salah kata Atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Berikutnya And Bye-bye Sampai jumpa di video